Cara agar terlepas dari ilmu pelet yang dikirimkan seseorang kepada kita. Sebenarnya ada banyak cara ya, ada banyak cara. Tetapi ada satu hal yang menurut saya ketika Anda sudah benar-benar terkena pelet, Anda sudah tidak bisa melupakan dia, Anda mau memejamkan mata ingat dia, mimpi-mimpi dia, bangun tidur ingat dia, apapun ingat dia, itu sudah termasuk kategori Anda sudah terkena pelet akut. Ada yang dengan cara, kalau orang logis ya, kalau orang logis itu dengan cara ya, memang dia menggunakan logika-logikanya. Dalam arti, oh saya dikenakan pelet dia, udahlah aku mau refreshing, aku mau rekreasi, mau melampiaskan sesuatu yang tidak masuk akal ini, tiba-tiba saya suka dengan dia, saya dengan hobi saya, saya dengan melukis, saya dengan main musik, saya menciptakan lagu. Itu orang-orang yang logis akan seperti itu, tetapi ada beberapa orang yang perlu amalan, misalnya, ini ada cara seperti ini ya maksudnya, Ambil air minum, bacakan Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falak 70 kali, kemudian baca ayat kursi 70 kali, kemudian minum air itu di pagi dan sore, sampai dua minggu, sampai dua minggu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah air itu ambilnya ketika hari Jumat, air hujan hari Jumat maksud saya, selama dua minggu insya Allah itu akan hilang. Tetapi kalau Anda masih ingat, sampai dua tahun, ada cara yang ekstrim, tetapi saya tidak mengarahkan ini benar-benar Anda lakukan, semoga Anda terkena pelet, tapi jangan terkena pelet yang kategori menengah ke bawah, jangan sampai yang tinggi. Karena cara ini cukup ekstrim. Jadi caranya begini, Anda ambil air di sumur atau di pump, yang satu ember begitu, kemudian campur dengan air comberan. Nggak air comberan, nggak air comberan. Kalau di sini itu peceren istilahnya, air biasanya kan nyuci, terus ada, kalau di kampung itu nyuci, kemudian nyuci baju, nyuci pakaian, itu nyuci piring, itu nanti airnya akan dialirkan ke salah satu tempat begitu, di tanah dikasih lubang, begitu nanti airnya di situ. Nah, itu air peceren namanya kalau di sini di Jawa, air peceren, tapi sekarang jarang ya. Intinya air peceren, begitu ambil dua gayung, ambil dua kayung, kemudian campurkan di ember itu. Kemudian ketika mau mandi, baca Bismillahirrahmanirrahim, itu buat mandi loh, itu buat mandi. Bismillahirrahmanirrahim, lah hola wala kuatailah bilah iliadim, jam 12 malam. Lah hola wala kuatailah bilah iliadim, tujuh kali, tujuh kali, kemudian Anda berjuang. Tiga kali saja, tiga kali saja dan usahakan satu di lapkan, diratakan di seluruh tubuh. Itu kalau benar-benar pelajang ekstrim. Pelajang ekstrim itu bagaimana Mas Haji? Anda ketika dalam kadang sadar ingat dia, mau tidur ingat dia, tidur mimpi dia, apapun ingat dia, itu pelajang sudah sangat akut sekali. Kalau sampai akut, Anda bisa melakukan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau belum paham, ulangi video ini. Oke, cukup sekian dari saya, kalau Anda ada pertanyaan apapun, mau konsultasi apapun, silakan hubungi WA di bawah ini. Nanti saya sendiri dengan senang hati akan menjawab pertanyaan Anda, konsultasi Anda. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, atau share di media sosial kalian, akun channel YouTube saya ini. Supaya, barangkali ya maksud saya, orang terdekat Anda membutuhkan apa yang saya sampaikan ini. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Anda terhindar dari pelet.